Ini merupakan perjalanan saya dengan menggunakan bus dengan fasilitas termewah di rutenya, yang siap memenjakan Anda selama perjalanan. Perjalanan naik bus kali ini menjadi perjalanan balik arah saya di rute paling timur yang dilayani oleh sebuah bus besar di Indonesia, tepatnya di terminal darah kota Bima, Nusa, Tenggara Barat, di mana sebelumnya kita melakukan perjalanan naik bus dari Mataram menuju Bima ini dengan menggunakan bus dunia emas yang keberangkatan pagi. Jadi sepanjang melintasi Pulau Sumbawa, kita benar-benar disuguhkan dengan panorama yang cukup berbeda, dan tentunya dengan perjalanan dan pengalaman yang terasa begitu berkesan. Di perjalanan kali ini saya memilih bus tiara emas dengan kelas masterclass, yang dikenal sebagai layanan bus dengan fasilitas termewah di jalur Bima menuju Mataram ataupun sebaliknya. Bagaimana tidak bus ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti kursi yang nyaman dengan konfigurasi satu-satu-satu, ada sandaran kaki, bantal, selimut, port USB untuk mengisi daya smartphone di masing-masing kursi, seduh kopi ataupun teh sepuasnya, dan tentunya dengan menggunakan armada terbaru. Dan inilah trip perjalanan saya bersama bus tiara emas, masterclass dari Bima menuju Mataram. Dengan saya disini Taufik R.S, di sore hari ini saya berada di terminal darah kota Bima Nusa, Tenggara Barat. Terminal darah sendiri merupakan salah satu terminal penumpang TPA yang cukup ramai aktivitas di dalamnya apalagi menjelang malam. Ini situasi dan kondisi terminal darah kota Bima di pukul 17.53 waktu Indonesia bagian tengah. Terlihat beberapa bus yang melayani rute perjalanan yang cukup beragam, baik di rute perjalanan antar kota dalam provinsi seperti Sumbawa, Lombok, dan juga Mataram, maupun perjalanan antar kota antar provinsi seperti Bali, Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya. Ini ada bus Surya Kencana dengan rutenya Bima menuju Mataram pulang pergi, ada bus Rasa Sayang, Langsung Indah, bus Dunia Emas, Surabaya Indah, dan juga pemain baru di lintas Mataram menuju Bima yang katanya memiliki layanan yang cukup bagus, yaitu bus Prima Jaya. Di terminal darah Bima ini rata-rata bus akan diberangkatkan di malam hari ke arah barat, jadi menjelang malam itu aktivitasnya terbilang cukup ramai sih disini. Dan ini nih armada yang akan mengantarkan saya dari kota Tepian Airi ini menuju kota Mataram, yaitu bus Tiara Emas dengan kelas Master Class, sebuah kelas perjalanan gebrakan baru yang dilakukan oleh perusahaan otobus Tiara Emas. Dari tampak depan terlihat bus ini menggunakan bodi jahitan dari karuseri tentrem malang, tipe Avanti H7 Double Glass, dengan kaca jenongnya yang menjadi ciri khas dari bodi Avanti H seri tentrem. Di bagian atas bando terdapat tulisan layanan bus ini yaitu Master Class. Bus ini dibangun di atas sesis Hino RN285, yang merupakan salah satu sesis terbaiknya Hino di era Euro 2, dengan berbagai fitur yang disandangnya, salah satunya menggunakan suspensi udara bawaan pabrik, yang akan memberikan kenyamanan kepada penumpang ketika bus ini mengelinding di aspal. Beralih ke bagian samping, terlihat liverynya yang segar dengan tulisan Tiara Emasnya yang cukup besar serta suspensi udara. Bergeser ke bagian belakang, terlihat stop lampnya sama seperti Avanti H seri karuseri tentrem. Sekarang saatnya kita akan masuk untuk melihat bagian interiornya. Saat pertama kali masuk, terlihat nuansa yang mewah dan nyaman. Ini gokil sih. Sebelum kita melihat lebih jauh di bagian kabin penumpang, kita akan lihat bagian depannya dulu. Di kabin kemudi sudah dibuatkan sekat kayak gini dengan alasan keamanan, agar penumpang tidak berkontak langsung dengan driver, mengingat posisi driver itu adalah hal yang vital sih. Terlihat juga dashboard Hino RN285 dengan speedometer yang segar dan lebih informatif lagi. Sudah menggunakan hit unit Android beserta tombol-tombol lampunya. Sedangkan untuk pandangan ke depan sendiri seperti ini guys, ya tidak begitu leluasa lah berkat penggunaan kaca tunggal atau double glass, dan stiker hitam yang terpasang di atasnya juga. Tapi kesannya masih terlihat legah lah. Bergeser ke belakang, antara kabin penumpang dengan kabin pengemudi sudah disediakan dispenser untuk seduh kopi maupun tes secara gratis selama perjalanan. Wah, enak juga nih. Dan ini nih, kabin penumpang masterclass tiara emas. Gokil sih. Sebuah gebrakan baru yang dilakukan oleh perusahaan otobus tiara emas, demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpangnya. Terlihat menggunakan kursi yang jumbo merek rimba kencana dengan konfigurasi 1-1-1 dengan dua lorong. Sebuah konfigurasi kursi yang baru dan berbeda dari bus lain di ruteknya. Konfigurasi kursi seperti ini pada dasarnya digunakan oleh bus-bus saat pandemi, agar penumpang yang satu dengan yang lainnya tetap dalam jarak yang aman. Namun sekarang ini sudah digunakan oleh bus-bus dengan layanan di atas kelas eksekutif. Kursinya menggunakan merek rimba kencana dengan jumlah kursinya di satu armada ini kalau tidak salah ya, sebanyak 24 kursi saja. Di masing-masing seatnya sudah dilengkapi dengan sandaran kaki atau legres, sehingga kaki kita bisa selonjoran. Ini cukup memberikan rasa nyaman selama perjalanan sih. Ada port USB untuk mengisi daya smartphone selama perjalanan, sudah dilengkapi dengan bantal dan juga selimut. Apalagi buat perjalanan malam yang selimut dan bantal ini cukup menunjang kenyamanan penumpang. Ada cup holder, tempat penyimpanan dan lain sebagainya. Bergeser ke bagian atas, terdapat kompartemen penyimpanan untuk menaruh barang bawaan Anda. Di atas ini juga sudah disediakan port USB. Kita bergeser ke bagian paling belakang, sudah disediakan toilet di sini guys, yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika busnya sedang berjalan. Sedangkan untuk seat saya sendiri berada pada paling depan bagian tengah nomor 1B. Untuk pandangan ke depan sendiri di seat saya seperti ini guys. Oh iya, untuk harga tiket bus tiara emas, master kelas ini di rute Bima menuju Mataram ataupun Mataram menuju Bima, seharga 300 ribu rupiah. Cukup sesuai sih, mengingat berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh armada ini. Untuk pembelian tiket sendiri, saya beli melalui Mas Andika, agen tiara emas. Untuk kontak Mas Andikanya tak tampil di layar sama deskripsi video ini guys. Tepat di pukul 19.31 waktu Indonesia bagian tengah, bus yang menemani perjalanan kita mulai diberangkatkan menuju kota Mataram. Semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan guys. Oh iya, driver yang bertugas di armada ini yaitu Mas Bima sama krunya Mas Fadel. Ini posisi duduk ketika armadanya jalan beberapa menit dari tempat diberangkatkan tadi. Untuk pandangan ke depan sendiri, di seat saya seperti ini. Kesan pertama dari saya sih cukup nyaman lah. Ditambah lagi, kondisi di luar itu lagi hujan ya, atau lagi gerimis, yang membuat perjalanan ini makin sadu. Terima kasih telah menonton. Di pukul 19.55 waktu Indonesia bagian tengah, kita memasuki terminal Tente Kabupaten Bima untuk menaiki beberapa penumpang. Terminal Tente sendiri merupakan terminal yang ada di Kabupaten Bima. Jadi kalau penumpang yang ada di Kabupaten Bima, khususnya yang tinggalnya dekat dengan terminal Tente itu, rata-rata naiknya di sini. Di pukul 21.30 waktu setempat, kita memasuki terminal Dompu. Ya, seperti biasalah untuk menjemput beberapa penumpang. suasananya sama seperti di terminal Tente tadi, tidak begitu terlalu ramai. tidak begitu terlalu ramai. tidak ada spesies di dalamnya. ada spesies di dalamnya. Oke, ini siap kita. Oke, di pukul 23.30. Sekarang kita sudah tiba di rumah makan warung Jawa Kediri 2. Tepatnya di Empang, Sumbawa. Dan kita bakalan melakukan servis makan di sini ya. Dan ini Armada Tiara Mas yang menemani perjalanan kita dari Bima menuju Kota Mataram. Ini kelasnya masterclass. Geberakan baru dari K.O. Tiara Mas. Ini kita juga sudah dikasihkan kupon makan ya. Jadi kita masuk ke dalam. Conten lagi ya. Oh iya. Mas Topek ya. Oke. Mau makan. Iya. Mau makannya belum dipindah ke samping sana. Oh gitu. Iya, nanti dipindah dia sama yang biasanya. Oh gitu. Untuk sekarang masih nyampur. Masih di sini. Pas biasa. Kalau sudah dari pos tantoknya, pindah ke samping. Oh gitu ya. Untuk servis makannya kayak gini ya. Jadi disediakan satu paket lalapan kayak gitu untuk nasinya ngambil sendiri sama kuahnya juga. Ini sekarang kita baru saja ngambil servis makan. Tadi kata mbak-mbak yang di sana. Itu untuk ke depannya. Servis makannya masterclass ini bakalan dipisah dan tentunya dari segi pelayanan kemudian menunya juga itu akan berbeda ya. Dan nanti tuh servis makannya bukan di sini lagi sih. Tapi katanya bakalan di pindah di sebelah. Tapi karena masterclassnya baru-baru jalan sekarang untuk sementara disesuaikan kondisi dulu ya. Ya seperti ini. Kayak biasa. Ini ada paket lalapan. Kemudian ini kita ambil nasi dikit sama kuah. Sama ini tadi dikasih estesim. Oke. Kita makan dulu ya. Terima kasih telah menonton. Di pukul 00.02 waktu setempat, sekarang kita baru saja selesai servis makan di Warung Jawa Kediri 2, Empang, Sumbawa. Ini kita siap melanjutkan perjalanan lagi. Oh iya untuk servis makannya bisa dibilang enak sih. Kayak paket lalapan gitu guys. tertutup. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati oh iya perjalanan bersama bus tiara emas masterclass sejauh ini cukup nyaman suspensinya terasa begitu enak dan bawaan supirnya juga cukup santai oh iya bagi anda yang hendak melakukan perjalanan malam di rute ini harus ekstra hati-hati karena banyak hewan ternak yang keliaran di jalan kata supirnya kebanyakan sapi dan kerbau guys di pukul 03.32 waktu Indonesia bagian tengah sekarang kita telah tiba di pelabuhan Pototano Sumbawa untuk melakukan penyeberangan dari pelu Sumbawa menuju pelu Lombok di pelabuhan Kayangan Lombok Timur Lombok Timur milik dan melalui dan melalui dan melalui dan melalui Sekarang armada kita sudah masuk di lambung kapal Ada 5 bus yang akan berlayar satu kapal dengan kita 2 unit bus tiara emas, 1 unit bus dunia emas, dan 2 unit bus surya kencana Di pukul 04.24 waktu Indonesia bagian tengah, kapalnya mulai diberangkatkan dari pelabuhan Pototano Sumbawa Untuk estimasi penyeberangan dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombo kurang lebih 2 jam sampai dengan 2 jam 30 menit Yang bikin lama biasanya ngantri masuk kapal kayak tadi sama pas nyandarnya nanti Oh iya kayaknya saya langsung istirahat ya, lumayan ngantuk rasanya guys Di pukul 06.17 waktu setempat, sekarang kita sudah tiba di pelabuhan Kayangan Lombok Timur Sekarang armada kita lagi keluar dari lambung kapal Oh iya selama penyeberangan tadi ombaknya cukup tenang dan saya pun tidurnya nyenyak sekali Bangun-bangun sudah cerah saja Oh iya untuk estimasi sampai di terminal Mandalika Lombo kurang lebih 2 sampai 3 jam perjalanan lagi guys Ternyata Kanas putra panggungis kuralang ringo itu, kuranggah moro namaskan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 kelasnya masterclass kelasnya masterclass gokil oke mungkin saya cukupkan dulu untuk video tripper jalan kita kali ini terima kasih banyak sudah nonton dan sampai jumpa next video guys